Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Ammar Fauzan dari kelas 11 TKJB di SEMKN 1 Cikarang Barat disini saya akan membagikan langkah-langkah membangun Wifi menggunakan jaringan LAN oke langsung ke videonya aja simak dengan baik ya oke disini kita buka terlebih dahulu ethernet ke pengaturan ke network ethernet lalu change adapter setelah itu ethernet habis itu properties ya kita pilih versi 4 internet protokol versi 4 lalu klik klik properties kita pilih yang manual karena kita untuk pake LAN kita masukkan IP dari dari router router oke ini akan isi sendiri ya lalu ini kita isi ini kita isi manual oke setelah itu pencet oke lalu close close lagi lalu kita buka google chrome kita ketik IP oh ini udah ada kita login sesuai router akun kita oke kita tunggu setelah itu kita buka kelan ini untuk di routernya kita aktifin semuanya kita apply setelah itu one karena masih kosong kita bikin baru new untuk one mode kita pilih bridge one dan service tipenya order lalu enable one nya di non aktifkan building option kita nyalain kita nyalain LAN semua lalu SSID 1 lalu apply kembali kita tunggu berhasil kita ke WLAN ini untuk user wifi kita terserah mau nama apa aja ini saya pakai nama saya sendiri ini untuk pengguna terserah berapa aja dan ini untuk password kita oke yaitu kita apply lalu kita pilih ini mau disave atau tidak terserah ya ini untuk jarak terserah 80% 20 60 atau 40 ini untuk kecepatan jaringan kita pilih yang ini langsung apply lagi nah sudah selesai setelah itu kita sambungin server utamanya jadi kita sambungin ke router kita dari server pertama kita coba di wifi handphone sampai bunyi kita masukkan passwordnya setelah itu kita tunggu apakah bisa tercambung Alhamdulillah bisa ya teman-teman sekarang kita coba ke YouTube untuk mengecek apakah bisa dia menggunakan internet bisa ya oke jika ingin di internet pelannya ke laptop kita harus mengubah ethernet kembali seperti tadi ya properties tcp atau pv4 properti sekali lagi lalu ininya kita kembak kita ubah ke otomatik ke bawahnya juga lalu klik oke close close lagi jika tanda serunya sudah hilang berarti berhasil oke segitu aja dari saya semoga bermanfaat buat kalian semua kurang lebihnya mohon maaf terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih